Desa Torue Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, kembali dilanda banjir susulan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pada minggu, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Parigi Motong, Idran. Banjir terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah akibat hujan lebat mengguyur Torue dan sekitarnya. Kami masih melakukan pemantauan di lapangan, kata Idran yang dihubungi dari Palu. Ia mengemukakan, banjir cukup deras dan membawa material lumpur membuat kendaraan tidak bisa melintas di jalur Trans Sulawesi, begitu pun pemukiman warga di Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 5 telah terendam. Dilaporkan, sebagian warga telah dievakuasi dan ada pula menyelamatkan diri masing-masing ke tempat yang lebih aman. Kami masih bertahan di posko logistik di kantor camat Torue bersama warga. Air begitu leluasa masuk sehingga halaman kantor camat ikut terendam. Di tempat kami sekarang air sudah mulai tinggi, tinggal 10 cm masuk ke dalam posko, tutur Idran. Hingga kini hujan masih mengguyur wilayah tersebut, dan belum bisa dipastikan apakah masih ada warga yang terjebak di dalam rumah, karena air masih mengalir hebat. Di lokasi ini, saya kemari. Terima kasih telah menonton!